Pemirsa Sidang Perkara Dugaan Korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau PNPM MP Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo atas tiga orang terdakwa menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Para terdakwa diancam pidana dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tiga orang terdakwa yakni Sardi, Ketua UPK Arta Makmur, Baroka Sekretaris, dan Erni Erawati sebagai bendahara dalam perkara dugaan korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau PNPM MP Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi pada selasa 19 Juli 2022. Dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim Budi dengan hakim anggota yakni Hakim Sinta Manalu dan Hakim Yandri Roni, jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Tebo membacakan dakwaan terhadap para terdakwa. Para terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberatasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberatasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsider pasal 3 Junto pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberatasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberatasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kasus tersebut berawal pada tahun 2014 Tim pengawas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jambi melakukan audit terhadap PNPM Arta Makmur Ditemukan selisih antara saldo kas yang dilaporkan dengan keadaan kas Hasil tim verifikasi menemukan adanya selisih sebesar Rp771,4 juta Dan menemukan 17 kelompok fiktif di desa Perintis, 3 kelompok fiktif di desa Tegal Arum, kemudian desa-desa lainnya terdapat 4 sampai dengan 5 kelompok fiktif Akibat dari perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar lebih dari Rp747 juta Iqbal Cek TV melaporkan